Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore ya Saat ini saya berada di pantai Barat Pangandaran Untuk menyampaikan bahwa Kemarin ya hari Jumat tanggal 19 April 2024 Telah terjadi keselakaan laut Dua orang wisatawan asal Kabupaten Ciamis yang Terseret arus disini ya Di pantai Barat Pangandaran Dan untuk saat ini hari Sabtu tanggal 20 April 2024 Tim Sargabungan masih terus Melakukan pencarian korban Dan tadi tim dari penyelam Pangandaran di klub ya Telah melaksanakan penyisiran Dasar laut ya Tapi belum membuahkan hasil ya Sampai sekarang Mudah-mudahan Dan sore ini bisa cepat Temukannya untuk dua korban Wisatawan yang terseret arus Di pantai Barat Pangandaran Nah ini Raku Sar Barakuda ya Raku Sar Barakuda Para personilnya masih istirahat ya Sedang istirahat setelah tadi Melaksanakan pencarian Ke Angkat Tengah ya Ketengah laut Tapi belum membuahkan hasil Oke teman-teman Nanti kita lihat Sampai tanya lagi Hasil penyisiran Seperti gimana ya Di besar gabungan Di pantai Barat Pangandaran Ayo persiapan 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 Bawa tabung masing-masing Ayo 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 Bawa tabung masing-masing Ayo 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 Iphone 19 Dan ciri-ciri warna hitam Serta menggunakan silikon warna hitam Bersiapan untuk turun Gimana nih untuk pencarian tadi sampai sore ini? Baik, kita sudah melaksanakan kegiatan pencarian Dengan menggunakan metode penyelaman Lalu penyisian di perairan Dengan menggunakan paru jugung Lalu penyisian di pesisir pantai Sejauh 2 kg dari TKP Terima kasih Kali ini saya bersama Pak Sarnas Kabupaten Panganara Sekarang Pak Irwin mau kembali ya Melakukan penyisiran nih Ketengah sama Rauh Sar Barakuda Dan tim taruh gabungan Terima kasih Kali ini Persiapan Oke sobat ya selamat sore Hari ini dari tim taruh gabungan Akan melaksanakan penyisiran ya Kembali ke tengah Dengan adanya Wisatawan Dua orang wisatawan yang tenggelam Dan belum diketemukan nih Tenggelam kemarin di hari Jumat Tanggal 19 April 2024 Sekitar pukul 11 Nah kali ini Rekan-rekan dari tim taruh gabungan Akan melaksanakan pencarian kembali ya Pencarian kembali wisatawan Dua orang ya Dua orang wisatawan asal Kabupaten Siamis Yang mengalami kecelakaan laut Kemarin saat berenang Di area-area sebelah sana Oke ya Makanya kepada wisatawan nih Kalau ada bendera Apa Rambu-rambu Tarangan berenang Mohon hati-hati gitu kan Jangan Berenang dan harus Mendengarkan Peringatan atau peraturan Dari petugas Oke ini sekarang persiapan Untuk Apa Berangkat ya Kembali melakukan penyisiran Ini banyak wisatawan yang sedang melihat ya Untuk Ini Persiapan Tim Sargabungan Yang kembali akan melakukan Pencarian Korban Terima kasih Semoga dalam pencarian kali ini Grasio ya Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati